Intro Halo geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama channel Maberspeed channel Pada video kali ini Saya akan unboxing Karbu P28 Muran geng Tapi ya mudah disetel Ini saya beli di Shopee Dengan harga cuma Rp85.000 geng Karbu doang Karbu saja Dengan harga Rp85.000 Untuk link pembeliannya Nanti saya kasih di kolom deskripsi Dan nanti saya Beritahu cara penyetelannya Langsung mudah disetel Langsung mudah ketemu gitu loh Oke langsung aja kita unboxing dulu Seperti ini Kemasan Rakingnya dari si Penjual ya Seperti ini Kita unboxing dulu Dan kemasan kardusnya Seperti itu Oke Dan langsung aja Kita buka Gimana si karbu P28 nya ini Katanya sih mudah disetel Kata teman-teman Tapi entahlah Kita coba aja Seperti itu Kemasan dalamnya Dengan ada tambahan Bubble warp Oke Seperti itu ya Kondisi karbunya P28 Dengan Ini kodenya A115 Gang yang belakang ya Kode A115 Ketrik ya Kodenya Kodenya ketrik Oke seperti ini Bentuk karbunya Yang harga Rp85.000 Ini Seperti ini Ya Kita Coba Buka Bagian Scape nya Scape nya Terlihat Model Chrome Ini Ya Itu ada Satu buah Pair nya Ini Scape nya Terbuat Dari Tahan Chrome Ini Ini Mudah Berat Tapi Untuk pemakaian Sehari-hari Aman Ini Gampang Berat Scape Ini Oke Jadi Seperti itu Kondisi Dalam Seperti itu Karbulator Karbulator nya Pe28 Lumayan Bagus lah Untuk Barangnya Seperti ini Seperti itu Barangnya Sudah Bagus Ya Cuma Harga Rp85.000 Minta Bagus Itu Seperti itu Sudah Bagus Seperti ini Kondisi Karbulator Memang Hayabugan Table ya oke langsung aja kita buka juga dalamannya karbu ya bagian pelampung-pelampungnya itu kita cek apakah lengkap dengan raga segitu ya kita buka aja dengan menggunakan openg min atau openg plus ya eh openg min agak openg plus atau openg kembang geng oke dua buah baut yang bawah bagian mangkuk itu kita lepas dua-duanya untuk kita cek isi dalamannya geng oke dan untuk dalamannya seperti ini seperti biasa pada karbu umumnya ya ternyata ya komplit untuk isian dalamnya seperti itu bcmc pilot jet main jetnya juga komplit Lampung atau gimpulnya juga komplit ya oke geng langsung aja kita pasang ke motor GL Pro saya ini ya geng ya GL Pro kesayangan ini Oke jadi seperti ini ya karbunya kita taruh dulu kita buka ya ya taruh dan untuk manifoldnya tentu harus saja mengganti kita ganti ya mana manifoldnya kita menggunakan Thunder gang nih manifold Thunder ini harganya Rp25.000 di shopee juga dan ada bawaan lagi dari karbunya ini geng selang buang benzin ya ini dibawakan juga dari bawaan karburatornya cuma itu saja ya untuk bawaan beli karburator itu oke ya langsung aja kita copot karbunya si GL ini standarnya ya karbu standar GL Pro New Tank ini kita copot untuk kita ganti dengan karbu PE yang saya beli tadi oke dukung terus channel ini geng dengan cara di klik tombol like di komen di share dan di subscribe agar share sebanyak-banyak ke sosial media kalian semua geng oke terima kasih yang sudah stay terus di channel ini subscriber lama saya yang tetap melihat video-video saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga diberikan umur panjang kesehatan rezeki melimpah dan banyak yang sayang kepada kita oke geng terima kasih dan tonton terus video ini jangan di skip-skip biar tahu tutorial atau step by stepnya ya geng caranya biar karburator ini enak dipasang dan langsam gitu geng untuk dipakai di motor kita geng oke ya oke geng untuk karbos standarnya sudah terlepas dan mari kita pasang manipulnya geng manipulnya gunanya Thunder ya ini kita pasang dan untuk masang manipul ini tidak PNP geng harus kita lebarkan lubangnya yang salah satu ya bagian bawah itu kita agak longgarkan kebawah soalnya lubang bautnya kurang agak geser kebawah dikit sama manipulnya geng ya lubang copnya ini lubang cop karbu itu harus digeser agak bawah nah ini saya kasih lihat dulu ya ini bagian lubang yang digeser agak kebawah itu seperti ini ya ini sudah saya bur ini saya kasih lihat lalu harus di agak digeser kebawah ya lubangnya agar supaya kita bautnya bisa masuk gitu loh geng dikit gesernya itu enggak banyak kok kita kikir bisa atau kita bur menggunakan mata bur bur timpak itu kita koroi kebawah itu bisa geng oke dan setelah manipul terpasang kita tancapkan klemnya jangan dikencangkan ya klemnya digendorin aja kita pacang seperti itu geng klemnya untuk klemnya ini harganya cuma 5000 di daerah saya di bengkel-bengkel terdekat itu ada bilang aja beli klem manipul kalau Thunder gitu sudah tahu untuk si pemilik bengkelnya itu sudah tahu geng oke langsung aja kita pasang aja karbunya tinggal kita colokkan ke manipul seperti pada video itu dan setelah itu klemnya kita kencangkan menggunakan obeng min atau obeng plus ya ya oke setelah karbunya terpasang kita pasang tutup karbunya ke seling gas atau olor gas ya kita pasang seperti itu untuk tutup karburatornya dan setelah itu kita pasang pair skepnya ya pair skep sama skepnya kita pasang dan siap untuk dimasukkan ke dalam karbu geng uh air 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 ie air oke untuk karbonnya sudah terpasang dan ini lubang angin-anginnya harus kita tutup geng kalau tidak tutup nanti akan terjadi bandang-bandang geng atau gasnya itu terlalu ngegas sendiri geng membandang itu untuk kita starter itu seperti itu Oke ini harus kita tutup menggunakan selang bawaan tadi kita tutup caranya seperti ini simak aja ini selang bawaan tadi ya yang saya putus atau yang saya potong seperti itu cukup pendek aja dan saya kasih HP selomotlah untuk bahasa Jawanya itu kita selomot dan kita tekan-tekan gitu geng dan jadikan ya tertutup ya untuk ujung selangnya jadi tertutup Oke seperti itu kita tancapkan seperti pada video itu ya Oke geng sudah ready untuk karbonnya seperti ini sudah tercancap rapi dan untuk ppmnya ini saya kasih di gendul geng laut di botol karena tanki saya belum siap ini masih belum siap tanki saya untuk disi bensin Oke seperti itu sudah saya impus ya ini belum siap karena tankinya ini mau saya keringkan ya mau saya bedel untuk saya buatkan nut lurus nantinya dengan tanki ini saya napkan lurus gitu lu geng yo langsung aja kita kick starter geng starter jegleng Oke langsung aja apakah betul-betul karbu ini mudah di setel ya apakah langsung ketemu setelanya langsung aja kita setel ya setelah bunyi seperti ini sepertinya selanya langsung nyala enak ini kita kita coba setel apakah betul-betul enak langsung ketemu Oh dan ternyata bagian bawahnya masih merebet geng dan kurang pasokan bahan bakar yang masuk ke dalam bahan bakar itu kurang jadinya bawahnya merebet untuk stasionernya baik ini boleh stasioner baik tapi untuk bawahnya merebet untuk atasnya sih ya terbaik ini dan langsung aja kita oprek kita bongkar lagi dan sarannya harus kita pakai pcmj-nya pilot jet main jetnya bawaan carburator original GL pro ini tadi ya itu kita lepaskan menggunakan pcmj-nya nah itu oke langsung aja kita bongkar carburator pe28 ini dan ini yang belum tahu pilot jet main jet itu yang ini ini pilot jet ya ini dan ini main jetnya itu kita ganti menggunakan bawaan GL pro kita lepaskan geng itu itu sudah saya lepas tinggal saya pasang ke karbu pe28 untuk papa bisa dipasang di karbu pe28 ini ya tentu saja bisa geng langsung pnp untuk pilot jet main jet ini sudah pnp oke langsung aja kita pasang ke karbu kurator pe28 ini pilot jet main jet bawaan carburator karburator GL pro dan ini perbedaan main jetnya bawaan GL pro ori 105 dan bawaan karbu pe28 112 ukurannya geng untuk main jetnya ya untuk yang pilot jet bawaan GL pro ukuran 38 dan pilot jet bawaan karbu pe28 ukurannya 35 beda ya geng ya selisihnya banyak itu pilot jet dan main jetnya bawaan GL pro sama pe28 itu berbeda jadi kita ganti ini ini pilot jet main jet bawaan GL pro ori ya tadi cepetan itu kita pasang ke karbu pe28 nya ini untuk perbedaan lubangnya ada aja sudah berbeda geng ukurannya aja juga berbeda pastinya juga berbeda geng oke langsung aja kita pasang ke karbu pe28 nya geng untuk pilot jet dan main jetnya ya oke jadi sudah terpasang sudah sangat kuat untuk pengancangannya dan kita pasang kembali mangkoknya dua baut ini kita kencangkan menggunakan obeng plus ya geng seperti pada video itu kita kencangkan dan kita coba lagi tes apakah masih berbeda bawahnya oke dan satu lagi geng satu kali lagi untuk bagian jarum skepnya itu kita kasih ke nomor tiga atau ke tengah-tengah ya geng itu kita kasih pada posisi ketiga atau tengah-tengah jarum jarum selamat menikmati selamat menikmati ya oke guys jadi seperti itu tutorialnya dari awal sampai sampai akhir karbu pe28 yang saya beli di shopee ya atau juga bisa beli di shopee saya ini saya beli dua turah satu geng sisa satu punya saya saya beli dua biji karbulator pe28 seperti ini ya masih utuh cycle dari shopee sana persis sama ini karbulatornya Oke dan untuk supaya setel di di karbu eh di mesin GL Pro ini karbu pe28 ini harus diganti dengan sebuyer atau PCMC powerjet mainjet saya punya bawaan karbu GL Pro yang seperti tadi ya yang saya videokan dari awal tadi tutorialnya seperti itu cara menggantiannya supaya berbuah hasil yang sangat mantap karbu 85000 ya cukup josh lah geng so seperti itu ya sudah josh sekali saya mantul Oke jika ingin membeli saya kasih link pembeliannya untuk yang membeli di saya juga saya punya linknya di shopee shopee saya sendiri ya speed speed on the score sop 4 ketiga Oke seperti itu dan sekian video dari saya tutorial dari awal dari sampai akhir yang sudah nonton sampai selesai saya ucapkan banyak Terima kasih oke jadi seperti itu karbulator pe28 yang mantul murah tapi rangpulan cah istimewa dan lumayan penting buksinya cahandak nggak usah geng sih Oke jadi seperti itu sekian sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enjoy geng